Oke, disini saya coba bahas case yaitu gimana caranya menentukan hari, sabtu, dan minggu atau hari libur ya, hari-hari libur atau tanggal libur dari tanggal kerja yang ada disini ya jadi misalkan disini ada hari, kemudian tanggal 22 itu adalah hari apa gitu kan nah disini saya sudah siapin sebuah contoh dari bulan ya, bukan contoh ya, ini adalah bulan Oktober tanggal 8 maka disini kalau kita lihat tanggal 1, tanggal 8, 15, 22, dan 29 itu adalah hari libur kemudian 7, 14, 21, 28 juga adalah hari libur di bulan Oktober gitu ya, atau bukan hari kerja gitu nah kalau disini dilihat dari tanggal kerjanya tanggal 22, maka disini kalau lihat tanggal 22 hari minggu maka disini adalah jawabannya minggu, kayak gitu ya kemudian ini tanggal 24, tanggal 24 itu posisinya yaitu di hari Selasa maka disini akan kosong ya kemudian kalau kita lihat disini ada tanggal 2, tanggal 2 itu di hari Senin maka juga kosong, kemudian berikutnya tanggal 1 bulan 10 tanggal 1 berarti ini adalah hari Minggu oke, seperti ini kemudian nanti juga 12, 12 itu hari apa nih, hari Kamis kemudian kalau kita lihat tanggal 7, 14 nah ini disini juga adalah hari Sabtu kayak gini, nah jadi antara Sabtu dan Minggu kita akan tampilkan dari tanggal-tanggal yang ada disini ya secara otomatis, kalau manual gini kan harus melihat tanggal seperti kayak gini gitu kan oke, kita lanjut ke formula ya jadi formulanya yaitu kita akan coba logikal test atau mengetes logikal dari tanggal kerja yang ada disini yang pertama yaitu logikal test bisa menggunakan fungsi id oke, kemudian logikal test disini nah disini kan ada yang namanya hari kerja ya atau hari libur gitu ya sekarang kita akan ambil hari ribur atau weekday ya jadi kita coba menggunakan weekday tapi disini karena ada 2 ya ada 2 yaitu Sabtu dan Minggu maka disini harus menggunakan or jadi antara atau diantara Sabtu dan Minggu itu kan ada 2 kalau tidak Sabtu berarti Minggu jadi dua-duanya itu bisa terjadi gitu kan maka menggunakan kita or ya kemudian logikal testnya or disini yaitu kita ngambil fungsi weekday oke weekday dari apa? dari serial number yang ada disini serial number disini adalah sebuah tanggal gitu kan oke, kemudian ini logikal testnya yang pertama itu adalah sama dengan 1 ya 1 itu kan berarti nanti weekday kan ada 1 ada 7 nanti fungsi weekday itu sudah pernah saya bahas silakan lebih detailnya lihat-lihat lagi contoh formula untuk weekday ya nah sekarang logikal test yang pertama ini adalah weekdaynya 1 ya 1 nanti harinya Sabtu gitu kan kalau misalnya untuk Minggu berarti nanti harinya 7 sekarang kita masuk ke logikal test yang kedua gitu ya oke, logikal test yang kedua kita ambil weekdaynya weekdaynya yang 7 weekday dari tanggal yang ada disini B3 ya kemudian itu adalah sama dengan 7 seperti kayak gini oke, nah ini logikal test ya kemudian sekarang kita uji logikal test ini logikal test yang weekday itu ada apakah 1 atau 7 ya karena disini menggunakan OR kalau misalkan antaranya adalah 1 maka nilai value-nya ya atau value ips true-nya yaitu kita ngambil data yang ini jadi kita tampilkan tanggalnya ya ya tampilkan tanggal yang ada disini jadi kalau misalkan tanggal-tanggalnya 1, 8, 15, 22, 29 atau tanggal 7, 14, 21, 28 itu kita ambil tanggalnya kita tampilkan yang sama dengan tanggal yang ada disini jadi maka disini B3 oke, nah selain itu kalau misalkan false kalau salah maka kita kosongin saja seperti kayak gini oke, setelah ini tinggal enter saja nah sekarang muncul seperti kayak gini tinggal ya saja oke, ini tanggal seperti ini ini adalah nomor seri dari tanggal nah, nomor seri dari tanggal ini kalau kita lihat disini kita bisa menggunakan formula yang kayak gini saja bukan formula, format ya maksudnya seperti itu short date oke ini kan tanggal 22 jadi tampilkan karena ini tanggal 22 itu adalah jatuh di hari minggu maka dia tampil oke, sudah kayak gini tinggal double click nah, ini dia ya jadi kita sudah bisa menandai bahwa tanggal-tanggal yang sesuai dengan hari Sabtu dan Minggu itu nanti ditampilkan sesuai dengan tanggal kerjanya itu misalkan ini hari tanggal 22 tanggal 1 tanggal 22 disini tanggal 1 disini Minggu ini tanggal 21 gitu ya kemudian 14 juga disini hari Sabtu ya kemudian ini juga ada nah, kalau sudah ditemukan kayak gini langkah berikutnya kita akan format ini menjadi format text ya karena kita akan mengambil nama harinya saja maka disini bisa menggunakan format text seperti kayak gini ya, tambahan formulanya kemudian kita klik di ujung sini di ujung ya karena kita akan menggunakan format textnya itu dengan format seperti nama hari jadi D, 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 D 4 kali gitu ya tutup petiknya lalu enter nanti muncul seperti kayak gini lagi tinggal yes saja oke, hari Minggu 22 itu hari Minggu ini ya oke sekarang kita drag saja atau double click oke tanggal 1 hari Minggu betul tanggal 21 14 hari Sabtu 21 14 hari Sabtu oke tanggal 15 hari Minggu 15 hari Minggu oke ada lagi gak? ini tanggal 28 hari Sabtu 28 ada disini ya ini bulan Oktober kemudian tanggal 15 hari Minggu ini tanggal 22 dan tanggal 1 hari Minggu 22 dan 1 hari Minggu oke sudah betul ya sekarang kita bisa lihat bahwa disini hari-hari yang dianggap bukan hari kerja gitu jadi kita sudah tampilkan bahwa benar ini bukan hari kerja yaitu Sabtu dan Minggu gitu ya oke nah ini aja tutorial kali ini semoga aja tutorial ini bisa berkompat buat kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian suka seperti biasa di like saja dan di share sebanyak-banyaknya ya dan ya terima kasih udah nonton video ini sampai bertemu kembali di video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati